Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan penggeledahan di ruang ketua MK yang sekaligus tersangka suap Akil Muhtar. Dalam penggeledahan itu KPK membawa sejumlah barang bukti. Setelah melakukan penyegelan ruang kerja ketua Mahkamah Konstitusi Akil Muhtar pada hari Rabu malam, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menyambangi gedung Mahkamah Konstitusi. Kedatangan belasan penyedik KPK untuk melakukan penggeledahan di ruang kerja Akil Muhtar yang berada di lantai 15 gedung Mahkamah Konstitusi. Selain di ruang ketua MK, KPK juga menggeledah ruang kepaniteraan dan Biro Administrasi Persidangan yang berada di lantai 7. Ruang tersebut diduga menjadi tempat penyimpanan berkas persidangan sengketa pengelukada yang ditangani MK. Dalam penggeledahan itu KPK membawa 6 kardus dan tas besar yang diduga berisi dokumen barang bukti untuk keperluan penyelidikan berlanjut. Terima kasih.